Intro Perkenankanlah kami mengubahkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu hal-hal yang memberatkan Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban mempunyai Yosua Huta Barat dan luka dan duka yang mendalam bagi keluarganya Terdakwa berbelulit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyak yang anggota Polri lainnya turut terlibat Hal-hal yang meringankan tidak ada Itu hal-hal yang menurut Jaksa yang memberatkan ya Memberatkan apa namanya Tuntutan terhadap Ferdi Sambo Saya mau kembali fokus ke tadi beberapa hal Kalau kita ikuti logikanya Pak Kamarudin Ini kan sebenarnya ada banyak fakta di luar dari fakta yang sudah diungkapkan dan dimasukkan ke dalam amar tuntutan Jaksa penuntutum yang di luar dari itu Tapi kalau kita dengarkan, tadi kita loncat ya, jump to the conclusion kan sebenarnya Menurut Anda ya, Jaksa loncat kepada kesimpulan dengan satu pernyataan dari Kuat Maruf bahwa ada duri dalam keluarga Saya ingin kembali mengulas mengenai motif Adakah hal lain menurut bacaan Anda Pak Fraf Suparji Yang menjadi alasan kenapa motif ini harus terus dibawa Motif dalam arti bahwa dugaan ada persilingkuhan, ada dugaan ada pelecehan seksual Kalau dari kubu Ferdi Sambo Kenapa ini perlu untuk dibawa terus Sedangkan banyak pakar juga bilang bahwa ya kalau pembunuhan berencana tidak perlu motif Ya, dari versi Ibu Pece, Sambo, motif itu perlu dikembangkan, perlu dinarasikan Untuk kemudian memberikan justifikasi bahwa ini sebuah reaksi Apakah tadi bisa masuk ke dalam kategori hal yang memberatkan, hal yang meringankan tadi? Kalau ini berhasil meyakinkan Jaksa, berhasil meyakinkan hakim Sebuah reaksi diharapkan bisa meringankan Nah, pada sisi yang lain dalam versinya Jaksa Yang kemudian mengembangkan narasi baru tentang persilingkuhan tadi Bermaksud mematahkan narasi sebelumnya Namun demikian dua-duanya sebenarnya tidak memiliki urgensi Karena yang terpenting adalah bagaimana unsur 340 terpenuhi tadi itu Pak Kamarudin, kalau kita ikuti beberapa kali persidangan itu Kalau kami awak media sadar betul soal itu Ada beberapa kali persidangan menghadirkan saksi yang tidak boleh kami ambil audionya Kami tidak ambil audionya Apakah ada kaitannya dengan tadi? Karena kita tahu kalau namanya asusila Dugaan asusila itu juga bahkan ditutup ya Tertutup untuk umum Ini Anda mau bacanya kenapa? Inilah saya sebut kengauran daripada majelis hakim sama Jaksa Ketika saya menyampaikan informasi hasil intelijen Dia selalu bilang Dia selalu bilang fokus Tapi kan setidaknya ini kan bisa didapat sama dia menjadi bahan pertimbangan untuk menanyakan Tapi kan harus lewat Jaksa Sebentar dulu Mbak bilang lewat baksa Jaksa Jaksa ya Tahu gak berapa kali kamu diminta keterangan oleh penyidik? Gak tahu Pak Kamarudin yang tahu Cuma satu kali BAI Tidak pernah BAP BAI dirubah jadi BAP BAI itu apa? Berita acara? Berita acara interview Oh interview Justru hanya wawancara ya bukan Ketika kami datang lagi memenjerahkan bukti Itu penyidik tidak kooperatif Bukti kami dibawa Entah ke kamar mandi, entah ke toilet kita gak tahu Kurang lebih sejam lagi pulang Mbak buktinya tidak diterima Tidak diterima buktinya Tahu-tahu perkara P21 Artinya tidak lajim perkara besar Para saksi korban Atau saksi daripada pelapor Hanya diminta keterangan sekali Paham maksudnya kan? Artinya sejak awal ini perkara Tidak ingin penyidik maupun Jaksa terungkap Tetapi karena kita ungkap terus melalui media Dengan prinsip no viral no justice Maka mereka Suka tidak suka Harus membuka Dan itu pun kabar reskrip jadi korban Diserang oleh mereka Makanya saya katakan Ini bukan kesalahan kabar reskrip Saya yang melapor Jadi gak perlu sakit hati sama beliau Tetapi karena undang-undang Mau gak mau ini harus diungkap oleh penyidik Tapi kami memberikan bukti Tidak pernah diterima penyidik Makanya ketika semua Hal-hal yang saya investigasi Oleh intel-intel saya seperti tadi Ada yang menyalahkan petasan Ini harus dijelaskan kepada pemirsa Ini intel yang resmi atau intel yang gimana nih? Tentu resmi bekerja kepada saya Nah makanya seperti yang menyalahkan petasan Tadi makanya warga mendengar petasan Dan bertaburan itu Apa itu kertas-kertasnya Tidak ada dalam BHP Karena kenapa? Karena ini Tidak disukai mereka untuk terungkap Padahal faktanya ada yang berperan Dagang Somai disitu memantau sekitar Naik motor Ada yang berperan Mengkori dari luar begitu nyalakan petasan Bunyi pelak-pelak gitu petasan Ditembak di dalam Kan begitu Ada yang kelihatan di apa itu Di CCTV itu Perdisambo keluar dia menjumpai Si Ini udah disampaikan tadi di paru awal Di paru awal Tetapi ini kan tidak tertuang Tetapi kalau Pengidik mau Saya usah katakan berulang-ulang Ambil CCTV tetangga Jangan kita undur ke proses pengidikan Baik pada saat kejadian Maupun sebelum Saya mau tutup bagian itu dengan Pak Suparji mungkin bisa memberikan pencerahan kepada publik Sampai hari ini Pengacara Keluarga Brigadiosus seperti Pak Kamarudin Masih membawa Fakta versi keluarga Berdasarkan bukti yang juga dimiliki Berlainan dengan apa yang diungkapkan Di muka sidang Terutama soal apa itu soal Petasan Bukan apa namanya itu Persilipun itu kan tidak ada fakta gitu Itu karang-karangan jaksa itu Ya termasuk juga itu Nah publik perlu dicerahkan Ini kan bisa mendegradasi Atau menurunkan tingkat kepercayaan kami Satu badan kami orang Batak pantang berselingkuh Dengan orang tua ya Apalagi sama nenek-nenek Itu adalah Apa yang cantik aja kami gak mau Pak Kamarudin hati-hati itu Pencerahan personal Pak Kamarudin Kita lagi kemudaran Bukan kami orang Batak Orang terhormat Anak raja kami Tidak boleh berselingkuh Apalagi memperkosa nenek-nenek itu Gak boleh Apa yang muda aja kami gak mau Apalagi sama nenek-nenek itu Itu pencerahan personal Mohon maaf Pak Kamarudin Mohon maaf silakan Kami tidak boleh Oke Saya fokus ke pertanyaan tadi Pak 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 Ini saya jadi konsentrasi Dengan pertanyaan Pernyataannya Pak Kamarudin Oke Ada fakta lain Yang dipercaya Atau diakini oleh tim pengacara Keluarga Brigadir Yosua Yang tidak terungkap Menurut versi keluarga ya Tidak terungkap Di muka sidang Ini kan konsekuensinya satu Yang paling kelihatan adalah Tingkat kepercayaan kami Pada jaksa Tingkat kepercayaan kami Kepada polisi Tingkat kepercayaan kami Pada majlis hakim Yang bakal memutus nanti Itu menurun Kalau masih ada seperti ini Di proses persidangan memang Apakah ada upaya lain Yang bisa dilakukan Misalnya keluarga Bisa intervensi Masuk ke proses persidangan Atau kami publik Termasuk keluarga Harus menunggu ke tingkatan Pengadilan berikutnya Ada banding Ada kasasi Di situ keluarga bisa masuk Atau seperti apa Ya saya kira memang Yang paling utama adalah Apa yang terungkap Di dalam fakta persidangan Dan ini salah satu Yang sering terjadi Kadang-kadang Apa yang terungkap Di dalam fakta persidangan Tidak sepenuhnya Kebenaran material Yang kemudian Sebetulnya Belum terungkap Di luar tadi itu Dan ini adalah Sering terjadi Kadang-kadang Ini yang Kemudian melemahkan Dari proses pembuktian Tadi itu Jadi Melemahkan Artinya tadi Bahwa semuanya Tidak terungkap Kebenaran material Kemudian tidak menjadi Terang-benerang Dan publik juga Masih bertanya-tanya Sampai sekarang Saya kira publik Juga masih bertanya-tanya Motifnya ini apa Kenapa ini kok Ada pelecehan seksual Perselingkuhan Dan sebagainya Sebetulnya yang benar Yang mana Kalau kemudian Faktor itu kok Sampai kemudian terjadi Pembunuhan Yang direncanakan Tadi itu Namun demikian Yaitulah proses Persidangan yang berjalan Dan kalau Ada proses Pembandingan Nanti banding Ataupun kasasi Ataupun PK Ataupun peninjuan kembali Jika memungkinkan Nanti bisa dilakukan Tetapi lagi-lagi Proses pembuktian Di pengadilan negeri Sudah terjadi Sekarang ini Dan saat ini Menurut hukum Menurut hukum Fakta-fakta yang terungkap Di persidangan Yang perlu dikelirkan Pak Kamarud Fakta-fakta Yang terungkap Di persidangan Itulah yang diakui Menurut hukum ya Ya memang harus Berdasarkan itu Yang di fakta persidangan Itulah yang kemudian Menjadi dasar pembuktian Dan ini yang akan Nanti penasihat hukum Untuk memanfaatkan Artinya apa Bahwa pembunuhan Berencana Dalam perspektif Penasihat hukum Maupun terdakwa Sepertinya belum ada Bukti-bukti material Tetapi kemudian Jaksa membentuk Sebuah keyakinan Termasuk hakim juga Memiliki sebuah keyakinan Bahwa keterangan Para saksi Tidak logis Tidak rasional Dan sebagainya Tetapi itu celah Yang dimanfaatkan Oleh penasihat hukum Bahwa secara fakta material Tidak ada saksi Yang melihat sambung Menembak Tidak ada saksi Yang melihat sambung Membunuh Joshua Tetapi kemudian Yang terjadi adalah Dia menembak di dinding Dan lain sebagainya Ini yang akan dimanfaatkan Dalam pembelaan nanti Karena setelah tuntutan ini Akan ada play Dari pada pekan depan Play itu adalah Pembelaan nanti Yang akan disusun oleh tim pengacara Berikutnya Usia Jedes Akan membahas mengenai Derajat kesalahan Dari masing-masing terdakwa Kemarin kita ikuti Ada 8 tahun penjara Untuk Kuat Maruf Tuntutan 8 tahun penjara Untuk Kuat Maruf Dan Ricky Rizal Ini anak buah Ferdi Sambo Dan hari ini ada seumur hidup Bagaimana kita Publik bisa membedakan Melihat-lihat Oh ini kesalahannya segini Hukumannya segini Dari kacamata om Sesaat lagi di obrolan malam Tertarik dengan diskusi saya Dengan para narasumber Saksikan obrolan malam Dengan topik-topik menarik lainnya Jangan lupa Subscribe ya Channel Youtube Berita 1 Like, comment, dan share Video ini ya Terima kasih